BMW M dan BMW I adalah divisi yang memiliki targeting masing-masing. Divisi M berfungsi untuk membuat varian paling kencang dari BMW dengan salah satu engineering terbaik dan juga motorsport history, yang kuat dan kental. Sedangkan Divisi I berfungsi sebagai perwujudan elektrifid mobil T dari BMW In-Out Nuster. Divisi I adalah divisi mobil listrik dari BMW. Hari ini, kedua divisi membuat sejarah karena berhasil menciptakan varian kencang ala M. Namun dengan kecagihan dari I, yakni BMW I4 M50. Apa aja yang membuatnya terdengar fenomena? Perkawinan Perdana Supren I-NM BMW I4 M5T adalah perkawinan Perdana Supren I-NM, menjadi mobil listrik pertama yang pernah diproduksi. Walaupun dari segi penamaan, ini lebih mirip ke arah M Performance. Dibanding model M Murni dengan bautan Hero Color, Frozen Portima Blue, dan menampilkan trim hitam dan tambahan serat karbon BMW I4 M5T, Ocean N22. Lagi ekspektasi yang tinggi untuk undikat PetroHealth diperawakannya visualnya yang futuristik dan agresivitas ala M ke dalam teknologi elektrifikasi, supaya mampu bersaing dengan jajaran M lainnya. I4 M5T menawarkan output gabungan 536 HP dan torsi 79 Nm dari dua motor listriknya, termasuk motor depan dengan tenaga 255 HP dan tenaga belakang sebesar 308 HP dengan transmisi single gear. Namun perlu diperhatikan bahwa angka puncak tersebut dicapai hanya melalui fungsi sport boost yang meningkatkan daya penggerak gabungan sistem sebesar 67 HP dan torsi sebesar 65 Nm. Selama lebih dari 10 detik. Jika tidak, output gabungan berkurang menjadi 469 dan 729 Nm. BMW I4 M5T diklaim dapat mencapai 100 km per jam dalam 3,9 detik, lebih cepat dari BMW I4 standar yang butuh 5,7 detik, dan mencapai kecepatan tertinggi 225 km per jam. Lagi-lagi lebih kencang dibandingkan BMW I4 standar yakni 189 km per jam. World 2 Mention BMW M3 terbaru dalam spesifikasi standar melakukan 0-100 dalam 4,1 detik, sedangkan varian kompetisi dengan tenaga 503 HP waktunya dipangkas menjadi 3,8 detik. Selain mengaplikasikan all-wheel drive yang full elektrik dan motor listrik yang lebih bertenaga, BMW I4 M50 juga mendapatkan adaptive suspension dari M dengan configured spring dan subbreaker yang dapat dikonfigurasi secara individual anti-rollboard yang dirancang secara khusus dan penyangga menarap pegas tambahan di ujung depan bersama dengan variable sport steering, rem M-sport, dan velgoloi ringan. M standar berukuran 19 inci. Dengan bahan berukuran belang, BMW mengklaim berkat latak dari modul baterainya, center of gravity BMW I4 M50, 1,3 inch lebih rendah daripada sedan iconic BMW, yakni BMW 3 Series. Berbicara tentang masalah baterai, BMW I4 M50 menawarkan perkiraan jarak tempuh sekitar 395 km dengan pengisian penuh yang memakan waktu 7,6 jam dengan pengisi daya 11 kW. BMW mengatakan bahwa Anda juga dapat pengisi daya dengan cepat pada maksimum 200 kW dari status pengisian 10% jadi 80% hanya dalam 31 menit. Untuk interior, BMW I4 M50 memiliki layar melangkung yang amat besar. Sama seperti di BMW 9, masih tersedia tombol mode mengembudi di dekat luas personal link bertujuan untuk memastikan sensasi performa tinggi dan sporty tetap melekat pada pengembudi. Jok yang dibakai untuk BMW 1450 dipinjam dari BMW M3 dan BMW M4. Meskipun untuk BMW M4 M50 memakai konfigurasi warna yang sedikit lebih lembut dan tidak mencolok dan noran. BMW M4 M50 yang memakai Bates M pada bagian trim mendapat satuan sport di bagian lainnya. Salah satu adalah setir dengan Bates M dan juga bentuknya yang mirip dengan setir M Sport. Dengan diluncurkannya mobil perkahwinan dari divisi I dan M, diharapkan akan menjadi tonggak secara baru dalam menggabungkan teknologi futuristik namun tanpa menghilangkan aura sportinya dan budaya motorsport yang kental dari BMW. Terima kasih telah menonton!